Hai teman-teman balik lagi di channel youtube aku Lidia Nenggolan di video kali ini aku bakal ngasih tahu cara melihat video kita yang terkena klaim hak cipta sebelum itu supaya channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan info yang bermanfaat untuk kita semua jangan lupa klik ini dulu ya oke langsung aja sebenarnya jika ada video kita atau konten kita yang terkena klaim hak cipta itu bakal dapat pemberitahuan melalui email ya teman-teman contohnya kayak gini ini adalah salah satu contoh email aku untuk konten aku yang terkena klaim hak cipta karena musuh yang kegunakan sebagai backsoundnya itu tidak boleh digunakan sebagai komersil jadi aku kena klaim hak cipta deh kayak gini contohnya tapi cuma terkadang ya kita itu suka terlewat melihat email pemberitahuan dan menganggap sepele emailnya biasanya sih ya kayak gitu nah kita punya cara lain untuk melihat video-video kita yang terkena klaim hak cipta jika kita terlewat membaca email nah yang pertama caranya jangan lupa kalian harus masuk dulu ke Google dan membuka YouTube studio atau YouTube studio beta atau YouTube dashboard itu sama aja jangan lupa harus tampilan terbaru ya teman-teman nah buat kalian yang belum tahu cara kamu ke YouTube studio tampilan terbaru jangan lupa klik di kartu yang aku pasang di atas sini ya oke dari tampilan terbaru ini di YouTube studio kalian klik yang icon play yang ada di sebelah kiri ya di bawah gambar profil itu klik yang ini nah kemudian setelah tampilannya seperti ini kalian klik di filter kemudian pilih klaim hak cipta yang ini ya klaim hak cipta oke jadi bakalan muncul semua video-video yang terkena klaim hak cipta kayak gini ini banyak banget ya video aku yang terkena klaim hak cipta nah kalau udah kayak gini ini sebenarnya jangan dihapus ya teman-teman aku juga udah pernah buat video cara memperbaiki video kita yang terkena klaim hak cipta karena sayang banget kalau dihapus teman-teman kalau kalian lagi mencari jam tayang dan sedangkan ini videonya misalnya udah banyak banget yang nonton itu sayang banget ini yang terbuang hitungan jam tayang jam tonton kalian ya merupakan syarat untuk pengajuan monetisasi jadi jangan dihapus lihat aja ikar caranya di ikar tuh yang aku pasang ini ya teman-teman jadi gitu ya teman-teman cara melihat video-video kita yang terkena klaim hak cipta jika kita terlewat pemberitahuan dari email oke jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua sukses salam sehat selalu dirumah aja sampai ketemu di video aku selanjutnya dadah